Sejumlah artis yang merintis kariernya dari nol memiliki kehidupan di masa lalu yang sederhana, tak terkecuali dengan Baim Wong. Aktor sinetron ini bahkan masih bisa melihat kembali salah satu peninggalannya di masa lalu, yakni sebuah rumah di gang sempit. Berbanding terbalik dengan kondisinya kini di mana Baim Wong sudah memiliki rumah mewah untuk Paula Verhoeven dan kedua anaknya. Rumahnya dulu benar-benar sederhana. Rumah tersebut adalah peninggalan mendiang ibunda Baim yang terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Di rumah sederhana inilah masa kecil Baim Wong dihabiskan. Sayangnya, kondisi rumah tersebut kini tampak cukup memprihatinkan karena sudah tak lagi ditempati keluarga Baim. Penasaran seperti apa? Berikut potret rumah masa kecil Baim Wong. Dilansir dari Youtube Baim Paula, Minggu 30 Juni. 1. Untuk menuju rumah masa kecilnya, Baim harus melalui gang sempit yang hanya bisa dilalui oleh satu mobil. 2. Saat Baim Wong mengunjungi rumah tersebut, kedatangannya langsung disambut oleh warga sekitar. 3. Rumah yang sudah lama kosong itu kondisinya begitu memprihatinkan. 4. Di bagian luarnya sudah banyak cat dinding yang memelupas sementara pagarnya juga sudah berkarat. 5. Rumah yang menyimpan banyak kenangan masa lalu itu masih dipertahankan oleh Baim. 6. Baim menjelaskan bahwa ruangan ini dulunya dijadikan untuk ruang makan keluarga. 7. Tampak pula pelafon atap pada beberapa bagian rumah sudah mulai jebol. 8. Meski begitu, pria 43 tahun tersebut masih merasakan kehangatan di rumahnya. Bahkan, ia tampak sangat senang menemukan foto lama orang tuanya ketika melaksanakan ibadah haji. 9. Beginilah kamar tidur Baim saat kecil. Terdapat tumpukan kasur serta lukisan dan beberapa kayu. 10. Dapurnya yang bernuansa biru itu pun kini kondisinya penuh debu dan banyak bagian yang rusak. 11. Serupa dengan kamar mandinya yang tampak begitu kotor sehingga memberikan kesan yang menyeramkan. 11. Serupa dengan kamar tidur Baim.